Kalau ada nih satu buku tentang cinta yang menurutku perlu kamu baca seumur hidup ya. Buatku nih saat ini bukunya Conversations on Love yang ditulis oleh Natasha Lan. Buku ini tuh berisi tiga pemahaman tentang cinta sepanjang hidup. Yang pertama itu cara menemukan cinta, kemudian yang kedua cara mempertahankan cinta, dan yang ketiga cara mengatasi jika kita kehilangan cinta. Tapi sebelum kita lanjut ke bukunya, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Petty, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngebahas buku-buku non-fiksi dan juga buku fiksi, jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast Collective, dan follow juga di Instagram, at Potluck Podcast. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke bukunya, aku mau ngajak kamu kenalan dulu sama penulisnya, Natasha Lan. Natasha Lan ini tuh seorang jurnalis media online, nama medianya tuh Red Magazine, ini ada di UK, di Inggris. Nah, sebagai jurnalis, Natasha ini kan jadi punya kesempatan nih untuk ketemu sama macam-macam orang gitu ya, dari berbagai latar belakang untuk dia wawancara. Terus, di sela-sela dia ketemu orang itu, dia tuh selalu terselip pertanyaan tentang cinta gitu, entah kenapa. Dan akhirnya, karena ceritanya tuh bagus-bagus gitu ya, dia mutusin untuk seriusin nih obrolan soal cinta itu, dan dia bikin nih yang namanya email newsletter, itu judulnya Conversations on Love. Sebenernya bukunya dia ini tuh awalnya tuh dari email newsletter itu, cuma karena populer banget gitu sampai diliput sama banyak media ya, akhirnya dijadiin ke dalam buku. Nah, buku ini tuh bisa dibilang campuran nih, antara esai yang ditulis sama Natasha sendiri, kemudian hasil wawancara dia dengan orang-orang seputar cinta. Terus, kebetulan nih, narasumber yang dia pilih tuh memang mayoritas tuh penulis ya. Tapi, di sela-sela itu, dia juga ada wawancara sama narasumber lain yang profesinya tuh ada yang terapis, terus ada juga ekspert-ekspert yang memang berpengalaman dalam cinta nih. Terus, hal-hal seputar cinta yang dia bahas di sini tuh juga macem-macem. Gak cuma soal hubungan cinta kita ke pasangan aja, tapi juga ada yang ke orang tua, ke anak, ke temen atau sahabat, dan bahkan ke diri sendiri. Ceritanya Natasha di dalam esainya ini tuh dimulai dari jaman dia waktu dulu pacaran nih, pas masih remaja, terus umur 20-annya dia yang ternyata memang lebih banyak sendirian gitu ya. Terus kayak, nyari cinta banget nih, tapi kok susah banget. Kemudian akhirnya dia juga mendapatkan pasangan, dia menikah. Tapi ketika dia menikah itu, mereka berdua sempat kayak mau punya anak dan mengalami keguguran. Kemudian mengalami apa ya, kayak cobaan lagi gitu di dalam hubungannya. Dan akhirnya sih memang cukup happy ending ya, karena dia akhirnya bisa punya anak lagi. Waktu selesai baca buku ini tuh, jujur perasaanku campur aduk gitu ya. Aku merasa beruntung, sekaligus nyesel juga. Kenapanya tapi nanti aku akan ceritain di belakang, sekarang aku mau ngobrolin soal bukunya dulu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, buku Conversations on Love ini secara garis besar tuh bisa dibagi menjadi tiga ya. Tiga pemahaman tentang cinta nih. Gimana caranya mencari cinta, gimana caranya mempertahankan cinta, dan gimana caranya mengatasi nih jika kita tuh kehilangan cinta. Meskipun ini tuh memang bukan buku self-help ya. Tapi setelah membaca buku ini tuh, aku yakin kamu nih seenggaknya tuh bakalan mendapatkan semacam revelation-revelation kecil tentang cara kamu selama ini berelasi. Dan sebelumnya aku mau disclaimer dulu, ini pembahasanku kali ini rasanya nggak bakalan bisa mencakup semua isi buku, karena kalau mau bahas semuanya bisa-bisa sampai sejam ya, karena emang bagus-bagus banget. Tapi mungkin nggak semua relate ke aku juga, jadi aku akan bahas bagian-bagian yang menurutku ngena atau ya memang aku suka gitu ya. Kita mulai dari yang pertama ya, gimana cara mencari atau menemukan cinta. Aku rasa ya, kalaupun memang ada, kayaknya tuh sedikit banget kali ya orang yang bener-bener bisa menjadi dirinya sendiri waktu di awal PDKT tuh sama seseorang gitu. Karena ketika tertarik sama seseorang, kita kan cenderung untuk menunjukkan versi terbaik dari diri kita ya, atau mungkin ya bahkan sampai bohong gitu jadi orang lain yang nggak kita banget. Misalnya aja nih, pura-pura doya nonton horror gitu ya, padahal kita orangnya penakut banget. Atau ya batalin rencana pergi sama temen nih di weekend gitu ya, dengan harapan si gebetan ini bisa tiba-tiba ngajakin kita pergi, jadi kita kayak punya waktu kosong. Atau ya kita jadi pemaklum banget nih orangnya, kalau ternyata dia tuh memang tukang ngaret. Sementara kita tuh on time banget, tapi yaudah deh kita sabar-sabarin. Ini tuh sebenernya wajar banget, jadi katanya psikiater Dr. Megan Poe di buku ini, kita tuh memang ada tendensi untuk mencocokkan diri dengan orang lain nih, dengan gebetan nih dalam hal ini ya, biar disangka jodoh gitu ya. Tapi kalau keturusan, ya bisa-bisa sebenernya self-respect kita tuh hilang, dan kita tuh jadi kehilangan jati diri. Jadi sebenernya proses mencari cinta itu tuh bener-bener berisiko banget buat diri kita. Nah, di sini Natasha tuh ngobrol dengan beberapa narasumber ya, jadi salah satunya tuh ada Alain The Bottom. Ini seorang penulis, feel soft, terus foundernya School of Life, yang mungkin kamu juga pernah atau sering nontonin di Youtube. Dia bilang, kalau being lonely tuh sebenernya nggak seburuk itu kok. Yang bikin kalau nggak punya pasangan tuh kesannya buruk banget tuh sebenernya pikiran-pikiran kita sendiri yang berasumsi. Dan sebenernya itu terjadi juga ketika kita berpasangan ya. Kalau kita mencari cinta dengan alasan biar nggak kesepian, biar bahagia, ya ujung-ujungnya kita tuh malah nggak bakalan dapetin itu semua, karena kita berharap lubang yang kosong nih di dalam diri kita itu diisi sama orang lain. Padahal seharusnya ya itu tugas kita sendiri gitu untuk menutup lubang itu. Contoh paling gampang nih di buku ini mungkin ceritanya Juno Dawson. Dia ini seorang penulis yang juga transgender ya. Dia bertransisi dari laki-laki ke perempuan. Waktu masih jadi laki-laki, dia tuh ngerasa nutup-nutupin banget identitas dirinya ketika dia jalan sama perempuan. Jadi dia tuh menjadi seseorang yang bukan dia. Kemudian akhirnya karena dia merasa risih gitu ya, tidak nyaman dengan hal itu, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang perempuan. Dan dengan resiko nih, dia udah tau nih ketika dia menjadi perempuan, dia udah siap kalau nanti sampai mati tuh dia bakalan sendirian, dan nggak akan ada orang yang mau nerima dia. Tapi at least ya, dia mikir kalau misalnya nanti dia mati, yaudah pokoknya dia akan mati sebagai perempuan, identitas diri yang memang dia inginkan. Nah lanjut ke bagian kedua, ini gimana cara mempertahankan cinta. Buat yang udah berpasangan lama nih, kalau misalnya ada dari kamu nih kayak gitu, termasuk aku gitu ya, banyak temuan-temuan menarik yang bisa kamu dapetin dari cerita para narasumber di buku ini. Natasha mulai dengan cerita ya, kayak dia bertanya-tanya nih, karena ketika keguguran, dia ngerasa ada sesuatu dari dia yang hilang, terus juga begitu juga dari hubungannya gitu. Dia mengibaratkan hubungan itu kayak tanemannya, yang harus dipupuk setiap hari gitu ya, supaya dia nggak layu dan terus tumbuh. Tapi ketika layu, mungkin ada treatment-treatment khusus nih yang harus dilakukan, biar dia bisa balik normal lagi, seger lagi, dan kemudian bertumbuh lagi. Nah yang menarik buatku di sini adalah, penggunaan kata sustain yang digunakan Natasha ya, untuk mendeskripsikan mempertahankan cinta itu. Karena di dalam kata sustain itu, ada kata memperkuat, mendukung, tapi juga menderita. Jadi memang ketiganya tuh diperlukan buat kita bisa mempertahankan cinta. Salah satu cara untuk mempertahankan cinta, adalah seperti yang diceritakan oleh penulis Roxen Gay di buku ini. Dia bilang, pasangannya tuh punya ekspektasi ini sama dia, dan si Roxennya ini, ya kerja keras gitu untuk menjalaninya, untuk memenuhi ekspektasinya itu, selama dia percaya, memang yang dipengenin pasangannya tuh baik buat dia. Karena di dalam sebuah hubungan itu kan ada dua orang ya yang ngejalanin, jadi udah pasti, ya dua-duanya bisa punya perasaan dan pemikiran yang berbeda. Terus yang menarik juga nih disini tuh pembahasan soal keintiman ya. Ketika hubungan itu udah berjalan lama banget, bisa jadi salah satu dari kita tuh udah lebih gak mikir nih untuk pentingnya menjaga keintiman. Mungkin karena kayak udah terlalu nyaman, jadi kayak sahabat gitu ya. Apalagi kalau kasusnya tuh udah punya anak. Wah ini lebih ribet lagi sih. Biasanya kan perhatian tuh udah hampir sepenuhnya tertuju ke anak ya. Nah disini Natasha tuh ngobrol dengan Mira Jacob. Dia ini seorang ilustrator yang bikin memoir grafis judulnya Good Talk. Dan dia udah 20 tahun menikah. Mira bilang untuk menjaga keintiman, ya dia dan pasangannya tuh mencoba ngejadiin hal itu tuh sebagai bagian dari rutinitas yang harus dilakuin. Jadi ya kadang hasilnya seru gitu ya. Kayak menyenangkan banget nih mengejutkan. Kadang ya sesimpel untuk menjaga rutinitas aja pokoknya. Asal jangan sampai gak dilakuin gitu deh. Kayak olahraga aja, kadang kayak emang pengen banget. Tapi kadang mungkin kita kayak aduh males banget nih. Tapi kalau gak dilakuin, ya mungkin gak kurus-kurus. Misalnya kayak gitu. Waktu baca soal mempertahankan cinta ini ya, aku tuh jadi berpikir cinta tuh memang kontradiktif banget ya. Dan ya sebenarnya kayak kita ngejalanin hidup sehari-hari sih. Kita gak boleh sampai kehilangan diri kita. Tapi ketika kita udah berpasangan, kita tetap harus memikirkan udah bukan mi-mi-mi lagi. Tapi juga kita wi gitu ya. Tapi di dalam kita itu, kita gak boleh kehilangan keakuan. Bingung kan? Sama sih aku juga bingung. Tapi intinya sih, yang namanya relasi ya, baik itu dengan pasangan, orang tua, temen, sodara, dan lainnya, memang kuncinya tuh soal komunikasi sih. Ada nih obrolan dengan Esther Perel di buku ini. Esther ini seorang penulis, podcaster, pembicara, dan terapis pasangan yang memang cukup terkenal. Kontennya di Youtube ada banyak banget nanti kamu bisa cari. Di sini Esther bilang, kalau misalnya kamu selalu mikir, aduh, aku tuh gak bakalan bisa ngomongin soal itu nih sama pasangan aku, soalnya ya bakalan bikin dia marah, atau mungkin bakal jadi masalah gitu ya. Terus akhirnya kita akan jadi cuman berasumsi, bukan berkomunikasi, terus itu juga akan bikin masalah yang sebenarnya ketutupan. Ini mungkin ibaratnya tuh kayak kita ngubur suatu benda nih. Kita pertama cuman, oh yaudah kubur aja sedikit gitu ya. Tapi mungkin kita ngubur, terus ngubur, terus benda itu sampai lama-lama dia tuh gak kelihatan, udah jauh banget di dalam tanah. Tapi sebenarnya benda itu tuh gak hilang-hilang, karena memang harusnya kita buang, bukan kita kubur. Lanjut ke bagian terakhir, gimana caranya untuk mengatasi jika kita kehilangan cinta? Ada satu lagi yang menarik, ini tuh obrolan dengan penulis namanya Lisa Tadeo. Jadi Lisa ini kehilangan orang tuanya tuh hampir 20 tahun lalu gitu ya, dan sampai sekarang dia tuh belum bisa nerima soal itu. Dulu dia tuh bener-bener gak terbuka soal perasaannya ini, soal dia kehilangan sama orang tuanya, jadi memang rasa sakitnya itu dia pendem aja dan terus berlanjut sampai bertahun-tahun. Tapi akhirnya dia juga jadi belajar, kalau dengan berbagi tuh justru kita jadi bisa melihat dunia dengan pandangan yang lebih positif. Dia bilang, kalau misalnya hal buruk terjadi ke diri kita, coba tanya lagi ke diri sendiri, gimana caranya nih biar kita bisa belajar dari penderitaan ini dengan cara yang positif, daripada ya cuma dirasa sedih-sedihnya doang. Terus dengan ngobrolin masalah kita ya, luka kita ke orang lain, dan berbagi dengan orang yang mengalami hal serupa, kita jadi kayak punya teman senasib sepenanggungan gitu. Jadi memang sebagian alasannya egois ya, karena biar kita gak ngerasa sendiri, jadi kita dengerin cerita orang nih, dengerin penderitaan orang. Tapi sebagian lagi tuh di satu sisi, sebenarnya dengan kita mengajak orang lain untuk berbagi, itu kita juga membantu mereka untuk sembuh. Yah, itu dia tadi pembahasan buku Conversations on Love yang ditulis oleh Natasha Lang. Kalau di awal tadi kan aku juga bilang ya, antara beruntung dan nyesel gitu ketika baca buku ini. Beruntungnya karena buku ini tuh ngasih aku cukup banyak insight ya, dari pengalaman orang lain tentang cinta, yang selama ini aku gak tau, atau mungkin nalarku tuh belum nyampe gitu. Tapi nyeselnya adalah karena kenapa buku ini baru muncul, dikalah aku udah umur 30-an gitu kan. Kalau aja aku bacanya waktu masih umur 20-an awal, ya mungkin caraku bertindak akan berbeda sih. Kalau misalnya kamu mau baca buku ini, ini di Periplus ada, di Books and Beyond juga ada, di beberapa toko buku lain juga ada, misalnya kayak Post Bookshop, atau di Transit Bookstore itu juga ada. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia-nya memang belum ada, tapi mari kita berharap penerbit lokal akan segera menerjemahkan, karena buku ini emang bagus banget. Kesimpulannya, ya cinta itu tuh bukan kata benda ya, bukan juga cuma momen di mana kita merasa ada antusiasme gitu terhadap orang lain, tapi cinta itu tuh kata kerja. Dia butuh aksi, butuh demonstrasi, butuh ritual, butuh latihan, butuh komunikasi, butuh ekspresi, dan kemampuan bertanggung jawab. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir jangan lupa, subscribe channel youtube Potluck Podcast Collective, tekan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kalau ada video baru, dan follow di instagram at potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.